Realme telah mengumumkan tanggal peluncuran untuk ponsel kelas menengah berikutnya. Ponsel baru ini akan menjadi yang pertama secara global, yang berarti akan diluncurkan di luar pasar China. Realme 9 Pro Plus akan menjadi ponsel plus pertama perusahaan dalam seri seangka, dan sedikit lebih baik dalam hal fitur daripada model Pro biasa. Perusahaan telah mengungkapkan beberapa hal tentang itu, dan salah satunya adalah penambahan sensor detak jantung yang pertama di ponsel Realme. Realme 9 Pro Series 5G akan hadir dengan prosesor 5G yang kuat. Desain light shift yang memukau dengan efek perubahan warna yang menakjubkan, dan akan menggunakan kamera andalan di segmen mid-range. Berikut kata ofisial Realme, bukan kata saya. Untuk ponsel Realme 9 Pro Plus dikabarkan dilengkapi prosesor MediaTek Dimensity, menggunakan sensor kamera Sony IMX766 dengan stabilisasi gambar, dan desain yang terinspirasi dari GT2 Pro di bagian belakang. Realme telah mengumumkan secara resmi, cacaranya pada 16 Februari 2022 di India dan Indonesia. Realme akan meluncurkan ponsel baru ini secara virtual, dan semua orang dapat menontonnya melalui streaming, langsung di Youtube, Twitter, dan Facebook. Realme 9 Pro Series sendiri nantinya hadir dalam beberapa model. Realme telah mengonfirmasi akan memperkenalkan Realme 9 Pro dan Realme 9 Pro Plus. Menariknya HP itu bisa berubah menjadi warna merah setelah 5 detik terpapar cahaya matahari secara langsung atau cahaya ultraviolet. Realme mengatakan sudah melakukan 200 kali percobaan, sebelum menemukan formula yang tepat baik untuk material ketebalan cat hingga bisa membuat transisi warna cepat. Dua lapisan botok romic itu ditambah dengan lapisan komposit memungkinkan perpindahan warna 40% lebih cepat. Sebelumnya Vivo juga telah mengenalkan fitur serupa pada V23 Series dan meluncurkannya di Indonesia. Realme 9 Pro Series akan menjadi saingan yang bisa diperhitungkan untuk menandingi ponsel Vivo V23 Series. Desain yang dianutnya tergolong berani tampil beda daripada brand sebelah dan membuatnya langsung menarik perhatian orang yang melihatnya. Realme 9 Pro Plus hadir dalam dua balutan warna, biru dan hitam. Untuk warna biru menurut kami sangat spesial karena punya warna lebih cerah dan stylish. Realme 9 Pro Plus juga menggunakan teknologi yang sangat terbaru yang membuat desain back cover ponsel menampilkan tekstur made tapi tetap terlihat glossy dan berkilau. Kami cukup suka dengan desain semacam ini karena jejak sidik jari tidak akan terlihat membekas di punggung smartphone. Tampilan smartphone tetap terjaga dengan baik dan tidak akan terlihat burik. Di bagian belakangnya juga terukir dengan tegas logo kebanggaan Realme. Akhirnya Realme sudah menghilangkan logo segede gaban gak kayak Realme 8 Pro kemarin. Desain ini cocok untuk kalian yang menginginkan smartphone dengan desain kekinian atau mungkin bosan dengan desain ponsel pintar yang terlihat polos. Realme 9 Pro Plus juga punya bodi yang tipis dan ringan. Ketebalannya hanya 1,8mm dengan berat 176 gram. Pemgunaan dengan satu tangan juga masih sangat nyaman. Yang menarik HP terbaru dari Realme ini sudah memakai layar berjenis Super AMOLED berkecepatan layar 90Hz dengan luas 6,43 inci dan beresolusi Full HD+. Pemgunaan punch hole di sisi kiri membuat rasio layar ke bodinya semakin besar mencapai persentase 90%. Panel AMOLED ini tentunya menjadi kelebihan tersendiri. Jika kalian ingin berencana beli versi Pro-nya, mending kalian langsung beli versi Pro Plus-nya aja. Tapi yang kami sedikit sayangkan di HP terbaru Realme 9 Pro Plus ini. Cuma pakai kecepatan layar 90Hz padahal si oran refresh rate-nya udah 120Hz. Yang patut Realme fans banggakan di sini adalah sensor sidik jarinya sudah di dalam layar. Sensor ini dapat bekerja dengan responsif saat membuka kunci layar. Realme 9 Pro Plus dimotori chipset Mediatek Dimensity 920 5G garapan Mediatek generasi terbaru fabrikasi 6nm. Dimensity 920 didesain untuk smartphone 5G yang mampu menyeimbangkan kinerja, daya, dan biaya untuk menyediakan pengalaman seluler yang luar biasa. Chipset yang memiliki fabrikasi 6nm ini mendukung tampilan cerdas dan pengambilan video 4K HDR berbasis perangkat keras. Selain itu terdapat peningkatan 9% untuk performa bermain game dibandingkan dari seri pendahulunya Dimensity 900. Dibandingkan dengan chipset Snapdragon 695, kami lebih cenderung untuk memilih Mediatek Dimensity. Karena menurut pengujian Kimmobile, chipset Dimensity 920 lebih unggul daripada Snapdragon 695. Kinerja dari prosesornya ini turut diperbantukan dengan kehadiran RAM 6 dan 8GB, serta memori internal 128GB. Lily juga menyediakan slot memori eksternal yang bisa menampung microSD. Kapasitas RAM ini menurut kami sudah sangat mengakomodir kebutuhan multitasking dengan sangat nyaman. Demikian juga dengan memori internal 128GB dan 256GB, yang kami rasa sudah lebih dari cukup untuk menyimpan aplikasi dan file. Sistem operasinya menjalankan Android 12 yang dilapisi dengan tampilan antar muka Realme UI 3. Smartphone ini juga menjadi salah satu nomor seris pertama dari Realme yang bisa merasakan Realme UI 3. Pembahasan Realme 9 Pro Plus masuk ke bagian kamera, yang patut dibanggakan dengan smartphone ini sudah dibekali fitur OIS, dan lensa Sony IMX766. Penggunaan sensor ini mampu memberikan kualitas warna yang lebih tinggi dan meningkatkan ISO sebesar 40%. Selain kamera utama tadi, Realme juga memberikan 3 kamera pendukung lainnya yang terdiri dari kamera ultrawide 8MP, dan kamera depth sensor 2MP. Sementara untuk keperluan selfie, Realme 9 Pro Plus mengakomodir kebutuhan ini melalui kamera 16MP. Kamera depannya ini juga bisa digunakan untuk membuat foto selfie bokeh. Untuk rekaman videonya, kamera Realme sudah bisa merekam video maksimal 4K pada 30fps. Kami pribadi sangat senang melihat fitur kamera dari smartphone ini. Kemudian Realme 9 Pro Plus juga sudah mendapat kelengkapan fitur konektivitas jarak dekat, yakni koneksi NFC, Bluetooth 5.2, dual speaker, USB Type-C 3.1, dan USB on the go yang sangat akurat. Sebagai penopang, daya smartphone ini menggendong baterai dengan kapasitas 4500 mAh, dengan pengisian daya cepat hingga 60W. Untuk pengisian daya cepat ini, kami sangat puas dengan kekuatan pengisi daya cepatnya. Tak cukup hanya soal spesifikasi dan fiturnya saja, kami pun juga akan turut serta mengulas bandero atau harga Realme 9 Pro Plus terbaru. Akan tetapi tidak sedikit orang India dan warga Indonesia yang memprediksi harga Realme 9 Pro Plus akan dibanderol pada kisaran rentang 24.999 rupiah India atau sekitar 4,8 juta menurut sumber box Realme 9 Pro Plus. Untuk kalian catat, harga itu merupakan harga SRP, jadi ketika diperkenalkan di pasar online. Harganya sekitar Rp21.999 rupiah India atau sekitar 4,2 jutaan. Tentu saja prediksi harga ponsel cerdas ini tak bisa dilepaskan dari kecanggihan spek dan fitur-fiturnya yang diusung untuk menjamin kebutuhan para pengguna. Di sisi lain dengan kisaran prediksi harga ini tak menutup kemungkinan bahwa konsumen kelas menengah akan tergiur untuk membelinya. Smartphone ini akan tiba di pasar global termasuk Indonesia pada 16 Februari 2022 mendatang. Untuk pasar Indonesia akan meluncur 16 Februari 2022 mendatang. Seperti di gambar berikut saat kembaran admin memegang HP Realme ini. Oke itu dia tadi pembahasan lengkap mengenai harga dan spesifikasi lengkap dari HP baru yang akan dirilis yakni Realme 9 Pro Plus. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini silahkan kalian bisa komen di kolom komentar ini. kami usahakan akan membalas komentar kalian. Oke disini kami pamit. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.